selamat pagi tanaman wortel yang kita tanam dari bibit sisa sayuran jadi video cara menanamnya ada di playlist channel ini bisa saudara lihat bagaimana cara menanam dari sisa sayuran wortel jadi inilah hasilnya setelah kita rawat sekian bulan lebih kurang 4 bulan wortelnya telah menghasilkan benih yang bisa kita tanam sebagai bibit ini saudara banyak sekali ini hanya dengan bibit yang tumbuh hari itu kita tanam 5 tapi yang jadi tinggal 2 batang saudara tapi dengan 2 batang pun hasilnya luar biasa sekali banyaknya benih yang kita dapat ini ciri-ciri benih yang sudah tua jadi ini sudah bisa kita potong saudara ini yang sudah berwarna coklat kehitam-hitaman seperti ini ini menandakan bahwa benihnya sudah bisa dipotong saudara ini satu kuntum ini saja saudara sudah banyak sekali biji wortelnya mungkin ini bisa ribuan satu kuntum yang besar ini saudara jadi cara memotongnya cukup kita menggunakan pisau kartar seperti ini kita masukkan dalam plastik supaya bijinya jangan berjatuhan saudara nanti ini biji yang sudah berwarna coklat kehitam-hitaman ini kita potong semua kemudian kita jemur saudara jadi yang masih berwarna hijau kita biarkan kita tunggu sampai tua cara menjemur bibit wortel yang telah kita potong tadi saudara seperti ini kita menjemur di terik matahari supaya nanti bibitnya bisa kering dan bisa kita simpan lebih lama lagi ini nanti setelah kering saudara ini bijinya bisa lebih gampang terlepas seperti ini kalau sudah kering cukup kita remas-remas seperti ini biji wortelnya langsung terlepas dari tangkai-tangkainya saudara seperti ini inilah benih wortel yang bisa nanti kita pergunakan untuk menanam wortel supaya bisa kita memperoleh sayuran wortel jadi sangat bermanfaat sekali saudara sisa dari sayuran wortel yang kita tanam bisa mendapatkan benih yang cukup banyak seperti ini saudara semoga informasinya semoga informasinya bermanfaat untuk kita semua sampai jumpa di video berikutnya selamat selamat